Pembesar 70 pasangan mengikuti nikah masal yang digelar pengadilan agama Kabupaten Serang, Banten. Mayoritas peserta merupakan pasangan lanjut usia. Antrian panjang di kantor kecamatan jawilan Kabupaten Serang, Banten ini bukan untuk mendapatkan sembahku murah, melainkan untuk mengikuti nikah masal. Ya, pesertanya cukup banyak. Ada 70 pasangan suami istri yang mayoritas lansia. Kelaran nikah masal disambut antusias warga lantaran banyak pasangan yang belum mencatatkan pernikahan mereka secara resmi alias hanya menikah secara agama. Resmi, senang. Manfaatnya ada ya Bu ya? Ya. Apa aja Bu? Besi berangkat haji, besi umroh, besi ada rejeki kita sama anak kita. Jadi, mungkin aku, anak-anak kita akan menikah, banyak kodoh harus kumplit persyaratannya. Nikah masal rencananya akan rutin diselenggarakan setiap tahun oleh pengadilan agama dan dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Serang serta KUA Kecamatan Jawilan. Program ini memang setiap tahun kita lakukan, ini kurang mahasiswa tahun ke-6 lebih ya. Menurutkan tahun ini membantu masyarakat di Kecamatan Jawilan. Dengan adanya pernikahan yang tercatat secara resmi oleh negara, para suami istri itu juga akan mendapatkan KTP baru serta keterangan administrasi lainnya seperti Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak. Haril Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Terima kasih telah menonton!